Intro Nah, sekarang di belakang gue ada satu buah mobil yaitu mobil Toyota FT86 Karma Edition ini juga dari warnanya kan kita lihat nih, beda nih dari body kitnya beda dari pelek-peleknya juga udah beda dan ada beberapa hal yang unik yang menurut gue di mobil ini yang telah dimodifikasi yang pertama, biasanya kalau mobil sedan kan jarang pakai untuk track ini, untuk yang di atas nah, ini salah satu hal yang unik gitu ada sih satu buah mobil konsep mobil konsep Lamborghini yang dimana mobil Lamborghini tersebut dipakai roof track begini nah, tapi ini di Toyota FT86 juga udah di aplikasi dan menurut gue ini adalah unik banget dan kita lihat juga tutup dari bodi kita depan nah, bodi kit depan udah mengalami perubahan yaitu menggunakan bodi kit Karma yang dimana bodi kit ini udah dimodifikasi semua dan bagian bawah udah menggunakan carbon kevlar dan juga untuk white bodinya liat deh, lebar banget keluar banget dari originalnya dan sekarang mengalami perubahan liat, untuk white bodinya lebar kan? nah, kita lihat juga nih untuk bagian bagian sati bagian sati di bagian ini unik sekali dan ada logo satu logo tangkoraknya ini membuat mobil ini keliatan sedikit unik dan beda dan juga ini nih carbon kevlar tambahan nah, buat teman-teman yang punya mobil ini bisa dipakai nih modifikasi seperti ini bisa dipakai nih bisa dipakai untuk mobil apa aja jadi misalnya kita menggunakan skin original tinggal ditambahin aja kita bikin masternya dan kita buat juga lapisan karbonnya sehingga mobil tersebut bisa tampil lebih sporty dan juga untuk size cut nah, size cut sendiri ini menggunakan carbon kevlar keseluruhannya yang udah di custom sesuai dengan kondisi mobil lebarnya mobil sehingga dari apa namanya? dari size cut tersebut kita lihat kurang lebih udah proporsional dengan si peleknya tersebut nah, untuk modifikasi bagian belakang ini white body juga cukup besar dan kita lihat nyelup banget tapi pas untuk kondisi pemasangannya nah, kita lihat ke belakang nah, bagian belakang modifikasi lampu juga mengalami perubahan dari lampu sendiri lihat deh ini juga menggunakan carbon kevlar dan juga untuk bentuk lampunya sekarang udah berubah tadi kan full kan? full segini dan sekarang udah dirubah tapi ini keren banget jadi konsepnya nih kalau dari belakang kayak lampunya kan modelnya bulet tuh kayak mobil Ferrari nah, dan bagian bawah bagian bawah juga nih ini full menggunakan carbon kevlar kena output sekarang udah dirubah di tengah dan juga tambahan ductile ductile-nya ini keren banget nih, lihat nih modelnya agak panjang dan naik ke atas nah, dari total keseluruhan modifikasi ini ini menurut gue sangat bagus yang dimana modifikasi dari depan, samping, belakang ini sudah mengalami perubahan dan totalnya kelihatan berubah tapi perfect nanti kita ngobrol-ngobrol sama si bos karma Kiki Anugraha dan kita cari dulu si Kiki-nya dan kita akan ngobrol sama dia oke? nih bos gue bos gue ada di sini namanya Kiki jangkauan gue ini berkat bro Tommy nih yang udah direpotin berapa minggu bro lumayan, lumayan, lumayan thank you banyak ya bro sama, sama sebelumnya gue mau nanya nih mobil yang tadi di sana ya kan yang Lamborghini lu bisa bikin sampai segitu keren gimana tuh? dari awalnya desainnya seperti apa sih itu? oke kalau karma bodikit ini kan desainnya itu kan kita tek-tokan dengan Monaco Auto Design itu dia base-nya dari US bener nah sementara saya itu bukan orang desain jadi saya butuh orang yang bisa memvisualkan apa yang ada di pikiran kita nah akhirnya itu kita tek-tokan nah jadilah karma bodikit ini oh oke yang gue liat desainnya sih sama sampai jadinya itu sama banget tuh untuk ininya iya, iya, terima kasih dan menurut gue sih yang desain yang tadi di mobil karma itu bener-bener bagus nah kalau untuk yang mobil yang ini iya ini juga gimana ceritanya nih untuk yang pembuatan mobil seperti ini nah ini juga sama sih dengan Monaco Auto Design juga karena emang ini emang file projectnya dan ini projectnya keduanya kan nah tapi untuk shape-shape desainnya itu gak jauh beda nih iya, iya jadi kita ngasih liat identitasnya si karma bodikit ini gitu oke, oke, oke dan gue liat ya dari karma yang pertama sama karma yang kedua ini dua-duanya ini luar biasa dan ini dua-duanya produk ini adalah produk dalam negeri yang dimana produk dalam negeri ini sekarang sudah bisa bersaing dengan produk luar negeri yang dimana produk karma yang lama yang tau yang pertama ini udah diekspor sampai ke Amerika dan juga akan ada di Sema Motorsio nah, di Sema Motorsio kita berdua sama temen-temen juga akan pergi untuk ngeliat ya nanti seperti apa karma di sana pengecatannya dan juga modifikasi seperti apa dan kita saksikan nanti di saat kita nanti ada di US dan kita liat di Sema Motorsio oke see you see you thank you bro thank you bro thank you banyak thank you selamat tinggal selamat tinggal selamat tinggal selamat siang dan sekarang gue sedang berada di mobil karma dan di belakang saya yang ngejagain mobilnya karma 5 what's your name ini cewek bule yang gue ngejagain mobil karma ini nah mobil karma ini yang udah dimodifikasi adalah dari body kit depan body kit depan pamper 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 semua udah dimodifikasi semua dan juga garansi 4 tahun bagian bawah di bawah pamper ini menggunakan karbon kevlar karbon kevlar ini setelah dibentuk setelah selesai semua body kitnya baru dilapis oleh karbon kevlar dan juga untuk tambahan di sini ini keren banget nih tambahannya keren banget menggunakan warna hitam handoff dan juga dengan kombinasi warna kuning ini adalah dicat ulang untuk warna body mobilnya dan kemudian dari pembuatannya setelah keseluruhannya dicat ulang lagi atau juga yang ingin menikmati maka ini teman bilang ke busur kita yang ada di lantai 2 atas di belakang kampung ini nah body kit yang belakang ini juga membuat body ini yang menikmati penampilan dari MX dari siap taunya penampilan DJ yang kayak karbon kevlar yang juga ulang dan juga ditambahin jaring sudah dari kemarin ada terlalu DJ dan sekarang penambahan lebarnya kurang lebih sih sekitar kemuluan senti ada ya dari sini lebih sekitar 10 sentian ada nah pelek juga mengalami perubahan nih ini pelek menggunakan banti rally yang tadinya ring 21 sekarang diganti menjadi ring 22 ini lebar banget peleknya bagian depan juga ring 21 bagian belakang ring 22 ya ini adalah konsep mobil lamborghini dari produk karma belakang di bagian belakang ini body kitnya semua udah di karbon kelar kekuatan karbon ini semua dari atas sampai ke bawah semua di karbon kelar selesai banget dengan bentuk yang kongresip dengan bentuk yang sporty lebih bagus tadi selain bentuk yang bagus ada yang ada yang ketuk dari model ini buat obat terjadi kayak di jari dengan banding off dengan model ini dan bagian samping ada beberapa detail-detail disini lubang-lubang pebuangan angin dan juga size cut size cut disini ini menggunakan karbon kelar semua ini bagus bagus banget untuk membuatkan modifikasi dari body kit karma ini dan ini adalah hasil karya anak bangsa yang dimana biasanya karma membuat satu body kit yang diproduksi lokal di Indonesia dan terus pada akhirnya akan di ekspor dan banyak juga pembeli-pembeli dari kayak luar negeri seperti kayak di Amerika dan juga akan dipamerkan di Sema Motorium dan bulan November kita semua akan pergi ke Sema Motorium untuk melihat beberapa produk dari Indonesia yang akan dikirim ke pameran Sema Motorium sekian dari gue Tommy Airbrush salam manjukan terus industri otomotif di Indonesia salam perjalanan saya kemudian Terima kasih.